Hey, good to see you. Ring gitu. Bukan ngomong, memang. Hey, assalamualaikum. Good to see you again on Indah Musa Channel. Di vlog kali ini aku mengunjungi tempat wisata terbaru di Pulau Belitung namanya Honey Queen Bee Farm. Jadi di sini banyak peternakan lebah. Dan di vlog kali ini aku bakalan menggunakan bahasa aku, yaitu bahasa Belitung. So, keep on watching. Hai, guys. Ini aku ada di... Dimana? Honey Queen Pilgona. Honey Queen Bee Farm. Hai, guys. Welcome to Honey Queen Bee Farm. Korina. Itu madunya, guys. Mana, guys, madunya, guys? Itu, guys, madunya, guys. Ini, nih. tempat wisata terbaru di Belitung. Jadi, kayak peternakan lebah gitu. Kebetulan di Belitung atau Belitung agak susah lihat penerbangan lebah. Jadi, ini semacam edukasi gitu lah. Kor! Ini, penakan aku, guys. Namanya Concon. Cececon. Ini apa ini namanya? Bukan, itu lebah. Ya, lebah. Banyak lebah di sini, eh? Ya, banyak lebah. Tuh, di belakang kan sih. Banyak lebah. Mana belakang? Bukan, ini. Parkiran. Ih, bagus, guys. Jadi, di sini, pas disambut, ada banyak tanaman-tanaman gitu. Oh, sekarang tindak nge-shoot. Lumayan asri lah tempat, tuh. Suasana baru. Karena kan di Belitung tuh banyak ke pantai. Jadi, pas ada ini, pagi tempat-tempat baru, otomatis orang pasti berkunjung. Wah, cececon. Anak TikTok memang. Oh, mau foto. Silahkan. Sampai jumpa. Lampak. 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 Jadi, ini, guys. Petanakan lebahnya. Nah, yang berwarna-warna itu, toh. Yang berwarna hijau, ungu, kuning, biru. Nah, dalam ini bawahnya tuh ada lebah. Tidak tahu nih, bisa dibuka apa enggak. Tapi kayak, eh. Tuh, bawahnya tuh. Coba, eh. Kita takut, tapi. Yang penting ini dalamnya tuh ada lebah. Nah, kebetulan, aku pesan minuman lemon madu. Karena memang ngerasa madu asli dari Honey Queen Bee Farm ini. Kayaknya nyaman, sih. Lemon pakai madu. Apalagi, madunya madu murni gitu kan. Hasil peternakan. Tuh. Cukup luas. Lumayan. Dan banyak sampai ke sana-sanak. Tuh, di belakang. Lumayan lah. Tuh, luas, sih. Lumayan sampai ke sana-sanak. Ujung sana pokok lumayan lah luas. Sekarang aku nak ke tempat makan restorannya. Kanalah lapar, guys. Oh, iya. Untuk yang enggak ngerti bahasa belitong, tenang aja. Ada subtitle bahasa Inggris dan bahasa Indonesia-nya. So, keep on watching. Ini guys, ini restorannya. Ada dua lantai. Itu di atas tetangganya. Nah, ini di sebelah ini. Ini ada daun simpor namanya. Jadi, daun simpor itu biasanya dipakai untuk bungkus makanan kayak mie rebus belitong atau makanan jajak-jajak tradisional lainnya pakai daun simpor. Dan daun ini adalah motif yang biasa dipakai untuk batik khas belitong. Say hi. Misal orang, apa itu? Misal orang hamil tau. Biasanya kan dibeli tau ada mitos-mitos ya. Nah, kalau misalkan umatnya tau cerah, mukanya glowing, laga gitu. Kan biasanya katanya anaknya tau ada laki ya. Nah, kalau misalkan muka umatnya ada anak, ada bini. Nah, apa kayaknya tuh? Kayaknya sih mitos. Tapi saya gak tau lah ya. Masalahnya, kalau dari pengalaman kemari tuh hamil anak pertama cewek muka memang ajor. Memang banyak jerawat. Kusam. Kalau muka ibunya glowing, bersih. Mitosnya sih hamil anak cowok. Karena gak berebut aura sama dia. Jadi tentang aura ya? Ya, gitu lah ya. Ya, kayak gitulah. Perkiraan kayak gitu. Ini guys, lemon madu. Madunya khas dari sini. Buat ternakan lebah. Langsung dari lebah. Ternak lebahnya. Ini ada lemonnya juga. Minum dulu ya. Hai guys, terima kasih itu tadi videonya. So, jangan lupa like, komen, dan share. Juga subscribe. Kalau misalkan kalian mau ke Belitung, jangan lupa untuk berkunjung ke tempat wisata ini. Karena tidak jauh dari bandara. Juga ini friendly, family banget. Jalan-jalan sama keluarga. Guys, sekarang aku di jalan. Nak balik, kalau udah nganyaunya. Ke Honey Queen Beef Farm. Tidak jauh benar dari kota Tanjung Pandan. Sebelum bandara. Nyaman benar nyari tempatnya. Jadi itu tadi videonya. Makasih lah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. 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 Sampai ketemu di video selanjutnya.